Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Keputusan terkini PRU-15 sangat mengejutkan dengan beberapa keputusan mengejut termasuk beberapa pemimpin heavyweight parti tewas di parlimen ditandingi mereka. Antara yang diramalkan akan tewas pada PRU-15 ialah Pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bekas timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO itu diramalkan kalah kepada Jayan Kila daripada Pakatan Harapan PH iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin yang pernah menumbangkan bekas Ketua Menteri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Parlimen Hang Tua Jaya pada PRU-14 lalu. Pada PRU-14 lalu, Zahid berjaya mempertahankan kerusi bagan datu selepas memperoleh 18,909 undi dengan menewaskan calon PH Pakru Razi Arshad 13,836 undi dan Wakil PAS Atta Abdul Munaym Hassan Adli 4061 undi. Yang turut diramalkan juga, dua ketua parti komponen BN yaitu Presiden MIC Tan Sri S.E. Wigneswaran dan Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wika Siong turut tumbang kepada lawan masing-masing di Parlimen Sungai Siput dan Air Hitam pada PRU kali ini. Presiden Pejuang Datuk Seri Mukris Mahadir pula dijangka gagal mempertahankan kerusi Parlimen Jerlun. Presiden pengganti Parti Bangsa Malaysia PBM, Datuk Zuraida Kamarudin yang juga penyandang kerusi Ampang pula turut dikatakan akan kalah kepada Rodzia Saleh dari PH dalam pertemuan sengit sembilan penjuru. Nasib juga dijangka tidak menyebelahi timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumuh yang diramal gagal mempertahankan kerusi Parlimen Tambun dimenanginya pada PRU-14 karena tewas kepada pengurusi PH merangkap Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Anwar Ibrahim. Turut diramalkan PH akan terus menambah kerusi menerusi Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Sari dijangka mencipta kejutan dengan menewaskan bekas mentornya merangkap pengarah pilihan raya PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di Parlimen Gombak. Untuk rekod, Muhammad Azmin Ali yang juga Menteri Pedagangan Antara Bangsa dan Industri merangkap bekas timbalan Presiden PKR menyandang kerusi Parlimen berkenaan selama tiga penggal berturut-turut sejak pilihan raya umum 2018. Bekas Menteri Besar Selangor itu menang kerusi Gombak pada PRU-14 selepas memperoleh majoriti 48,721 atas tiket PH sebelum menyertai Bersatu semasa langkah syaratan pada tahun 2020. Satu lagi ramalan mengejutkan ialah Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz BN juga dikatakan bakal tewas di tangan penyandang kerusi Parlimen Kuala Selangor merangkap bekas Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad PH dalam pertumbungan empat penjuru bersama Said Rosli GTA dan Muhammad Nor Syahar BN. Satu lagi kerusi panas iaitu Sungai Buloh turut menyaksikan keputusan mengejut apabila menjangkakan PH gagal mempertahankan kerusi tersebut. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar akan menewaskan ramalan daripada Pakatan Harapan. Sementara itu, Ketua Seri Kandi Bersatu merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun pula diramal tersungkur di tangan calon PH Raj Muni Aiman Atira dalam pertarungan sengit tujuh penjuru. Bagaimanapun, turut diramalkan pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Amanah Khalid Abdul Samad akan tewas kepada bekas Menteri Keuangan II Datuk Johari Abdul Ghani di Parlimen Titiwangsa selepas berpindah ke Syah Alam. Bekas Menteri Besar merangkap pengurusi BN Johor Datuk Seri Hasni Muhammad pula dikatakan bakal tewas di tangan bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik daripada PH di Parlimen Simpang Renggam pada PRU 15 ini. Turut menerima nasib yang sama ialah Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz yang diramalkan gagal mempertahankan kerusi Parlimen Tanah Merah selepas mengkhianati UMNO dan melompat parti menyertai bersatu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ewal Pengguna Datuk Rasul Wahid PN yang menyandang kerusi Parlimen Hulu Terengganu pula tewas kepada calon BN merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Telemong Datuk Rozi Mamat. Seorang lagi calon sensasi PN Datuk Seri Syahidan Kasim diramalkan akan menang di Araw. Dalam dapatan bagi 165 kerusi Parlimenis Menanjung, PH mendahului di depan dengan menang 94 kerusi, diikuti PN 46 kerusi, PN 24 kerusi dan GTS 1 kerusi. PN TV PN22 PN22